Intro Udah, sekarang Saya mau kasih lihat caranya ngecas Pakai ini Yang benar, yang baik dan benar Jadi, tips Sedikit tips buat perawatan baterai juga Jadi gimana kalau misalkan baterai Nggak dipakai 1 minggu atau 1 bulan Gimana sih caranya biar baterai itu Nggak gampang kembung atau Kalau misalkan yang udah mati Kalian kalau misalkan punya baterai digital Kayak gini, apa yang terjadi digital Ada baterai yang mati Kemungkinan bisa ya, kalau nggak mati banget Bisa, selama dia hanya low voltage Bukan cell connect error ya Kalau cell connect error, saya ada angkat tengah Tapi kalau dia Bentuknya low voltage Dia masih bisa Sebentar, saya kasih videonya Bagaimana caranya ngembalikin baterai lagi Biar-biar hidup lagi Karena ini charger biarpun murah Berapa sih berani, bro? Nissan Rp450 ribuan sama adapter Jadi ini kalau beli kayak gini Bukan kayak gini doang ya Dapetnya ada adapternya juga Ini adapter 12V dan 5A Jadi ngecasnya bisa cepat Kalau mau diketetin Kalau lambat ya lebih bagus Bisa mendapat kabel-kabel aksesoris Yang banyak banget ini Jadi kita tinggal pilih Buat ngecas apa Pakai masin deh Rp450 ribu Baterai saya tadi Rp500 ribu Jadi kurang lebih budgetnya Ya Rp1 juta lah Buat baterai dan charger Tapi worth it Karena charger itu Bisa dipakai bukan cuma buat Satu mobil, dua mobil Kalian punya RC boat RC plane Bisa dicas juga pakai ini juga Oh iya, tambahan satu lagi om Yang punya aki motor drop Bisa pakai charger ini Tuh Buat kertas aki Yang pakai Rp18650 juga bisa loh ya Pakai ini ya Bisa Cuma harus pakai Balance Kalaupun enggak Pakai yang charger biasa doang ya Iya Kan ada konektornya Nanti kalian harus bikinin Kayak JST kayak gini Dibuatin di adaptornya Nanti dipasangin tinggal dicolokin aja Kesininya aja Nggak perlu masuk ke belas ini Tapi kalau mau ke belas lebih bagus Tapi kalau enggak pun enggak ya Masalah Karena Rp18650 Enggak harus selalu di belas Enggak perlu harus di belas Karena cuma baterai Baterai apa sih? Baterai Vep Leon Iya Di Vep Leon tidak butuh barans Apa lagi? Yang mau disampaikan tentang baterai? Tadi Ya paling itu aja sih Perawatan sama charger aja Charger menurut saya Sudah hal paling wajib Itu ya yang kembung-kembung Kayak gitu Nah kembung satu lagi Kalau kembung tuh ada yang Dimasukin kulkas tuh bener gak sih? Bener, bener Bisa, bisa Sebenarnya juga bisa gini Setelah baterai Sepintal kan lama gak dipakai Misalkan ini Lama gak dipakai nih Om Dede nih Lama gak dipakai Terus Om Dede mau pulang kampung misalnya Baterai dalam kondisi penuh Enggak mungkin kan kita habisin Ya bayangin Ini 6.000 mah Dipakai di adventure Dipakai di adventure Om sampai kapan selesainya? Masa om mau main sehari ya? Sedangkan di rumah harus packing Ada jajan digital? Aman Caranya Nanti kita kasih tau Dengan storage mode Nanti saya jelasin Tapi kalau yang dibasukin kulkas tuh bener ya? Bener Jadi bisa gini juga Setelah di storage Om mau Misalkan om mau kemana Atau mau kemana Ini masuk untuk plastik Plastik dibungkus Jangan sampai Bungkus Jangan sampai masuk air Taruh aja om di kulkas Di freezer dimukuin kan? Freezer boleh Gak di freezer boleh Kalau dalam kondisi Gak ngomong begini Boleh ditaruh di tempat Kayak tempat telur Atau tempat apa Yang dipikir-pikir Pintu kulkas Aman kok Nanti selanjutnya Sebelum dimainin Jangan lupa Cajar lagi baterai Kalau habis storage Jangan langsung Dimainin Ajar Bentar dulu Oke Jadi ini Kita mau kasih tau Caranya Nge-charge yang bener Terus sama perawatan baterai juga Sama caranya Nge-aktifin Baterai yang misalkan Cellnya udah Low Itu Apa dulu nama dit Kita colokin-colokin dulu Yang bener deh Ini kan ada adapter nih IMAX B6 nih ya Ini gak ada tombol on-off ya Ada Ada banyak penuhnya nih Ada Lipo Ada buat lewat data Ini data yang udah kita simpan Ini save data Ini buat Aki Yang tadi saya bilang Ini aki motor Powerbank gitu Jadi katanya IPB baterai ya Nah ini ada Macem-macem akinya Ada aki 1 cell Ini buat discharge Jangan pernah dipakai Lah kalau aki motor tuh Itu gimana 12V Nanti kita gesernya disini Teken enter Ini buat ampere Amper kecepatan nge-charge Ini aki nya Itu voltasunya Itu kan Biasanya 8V Dipakai di mobil-mobilan bocah nih Yang punya anak tuh Mobil-mobilan drop Bisa pake ini 8V Biasanya UPS Ini 10V Saya gak tau Kalau 10V buat apa Nah ini aki motor Motor atau mobil Oke oke Itu bisa mobil juga kuat ya Tinggal nanti tentuin ampere nya berapa Oke Oke udah Kita lanjutkan menu berikutnya Nah ini dia NIMH NIMH Ini buat Bisa buat nge-trek NIMH bisa Bisa buat nge-trek NIMH bisa Bisa buat nge-trek NIMH bisa Bisa buat nge-trek NIMH yang low-forket juga bisa Caranya Gini Kita sambung dulu ya Soketnya sambung Ini soket Kebetulan saya pakenya T-DIN semua Gak pake X-T60 Jadi disini aksesorisnya pun Semuanya T-DIN semua Tapi kalau mau pesen yang kalian suka Lebih suka X-T60 juga bisa ya Bisa ada Ada X-T60 Aduh ini semuanya T-DIN semua Oke kita colok Ini kabel charger nya Oh ini contoh baterai yang Yang low-voltage Low-voltage Buat cara nge-aktifin Nge-hidupin Kalau misalkan kalian punya Bisa pake charger digital ini Caranya dari Biar kita colok kan Masuk program select NIMH baterai ini Jadi lihat dulu NIMH baterai Oke Terus kita tekan enter Select nya disini 0,5 ampere 0,5 ampere aja Terus tekan enter lagi Nah yang kita perhatikan disini Oke Ini ada petunjuk voltasnya Ini kalau misalkan Livownya low Biasanya Kalau untuk 2S Di bawah 5 ampere Di bawah 5 volt 5 volt Kita naikin Sampai kurang lebih 5,75 volt Atau bisa jadi patokan Disini menitnya Di 1 menit kan udah Terus 1 menit Nggak sampai 10 menit Nggak usah Takutnya Karena takutnya bablas Nanti dia melendung Oke lah Kita anggap ini udah ya om Ini udah naik Ke 7 volt Misalkan Oke kita stop Buat mancing aja Sebetulnya kan Buat mancing voltasnya dia Biar naik Kita masuk ke Lipo Oh setelah voltasnya 5, Berap sekian Sudah memenuhi syarat Baru balik lagi ke Lipo charger dulu Oke Kita masuk Nanti dia akan kebaca Disini Bentar Nah itu baterainya ya 2S 2S Single cell Single cell Oke Kita tes Nah Disini akan nanti kebaca Nah Nah ini kan voltase Setiap cellnya Ya inilah kelebihannya Charger Digital Kalau charger IMAX nggak ada Kayak ginian ya Nggak ada IMAX B3 Dan IMAX B3 Satu lagi Yang dikejar itu hanya Voltase Voltasenya aja Patokan mahnya Yang nggak kejar mah Voltasenya aja Yang sesuai Tapi kalau isinya Enggak bisa penuh Ya Oke Itu buat caranya aktifin Cell cell baterai Yang udah mulai low Tapi kalau mati Yang short tadi Kayak gitu-gitu Ya udah mati Ya nggak bisa Oke Sekarang ngecas Yang bener Posisi punya Oke Sekarang kita ngecas Yang bener Ini saya pakai Baterai HP Punya Om Dede Oke Ini kita coba dulu Kita coba aja Langsung Ini langsung Ini kesini Sama Kayak gitu Udah tinggal colokin aja Teddin Jangan lupa Balansenya dimasukin Jadi Balansenya di yang 2S 2S Kalau baterainya 3S Masukin ke yang 3S Sampai 6S Super Kita stop dulu Kita masuk ke Balans Kenapa saya pakai 0,5 Karena baterainya Om Dede Ini masih baru Baru Biar lebih padat cellnya Kalau nanti Recycle Penggunaannya berapa Idealnya 1A Jadi kalau 6.000 itu Butuh 6 jam Dan satu lagi ya Untuk LiPo Jangan pernah Masuk ke Mode ini Oh Discharge Malah gak boleh Di Discharge LiPo gak boleh Discharge Kalau Om mau Dipanggil Pak RT Karena rumahnya kebakaran Gak apa-apa Discharge itu sebetulnya Buat ngebuang Setrum yang ada Di baterai kan Betul Tapi LiPo gak boleh Discharge Bisa meledak Ini storage Ini storage Ini kita cek Cek dulu baterainya Oke kita kebaca 2S Langsung Nah di Om Dede Dapat voltage Di start awal Ada di 7,9 Ini kondisi Baterai udah Bisa dibilang Berapa persen Baterai LiHPo Sel atasnya masih tinggi Sel bawahnya Sudah mulai terpakai Jadi dia digunakan Adalah per selnya Satu persatu Dari 4 sel yang ada Di dalam Dia akan gunain dulu Sel yang paling tinggi Polnya Dia akan gunain Sampai dia turun Nanti Baru Disupply lagi Dengan sel yang lain Yang perlu diingat ya Itu LiPo HP punya saya itu Dalamnya ada 4 sel Bukan 2 sel kayak biasa Karena LiPo 2S2P yang tadi Nah kalau udah begini Jangan khawatir Oh selnya gak sama Gak balance Jangan khawatir Nanti setelah Pengecasan selesai Dia akan dikejar balance Dan pasti mentok Di 420-420V 420V jadi sama ya Kiri kanannya Betul Oke ini dalam Sudah Kita tinggal tunggu aja Sampai dia selesai Gitu Kalau pakai yang Pertambah baru-baru Pakai yang 0,5V dulu Nanti kalau udah penggunaan normal Pakai yang 1A Jadi 6 jam Ngecasnya Dan ini ada fitur Cut off Cut offnya gimana Cut offnya dia akan Otomatis nanti Setelah dia mengejar Kualitasnya yang dapat di 420-420V Tiap sel ini Dia akan otomatis sendiri Sesuai dengan kapasitasi baterai Nah kalau Kalau lipo HP ini Nanti jadinya berapa Apa Full Kalau misalkan di full Mentoknya berapa Sekitar 8,45V Sampai 8,50V Kalau yang biasa Kalau yang biasa Tadi 7,9V 7,9V Dia di 7,4V Kalau kita di 7,6V 7,6V Tuh Cemong aja Udah yang biasa aja Lebih tinggi Pot offnya Daripada baterai Publican Kalau lipo HP Punya saya Kedetectnya Jadinya nanti 8,4V 8,45V 8,45V Jadi ya Bener-bener High voltage Bener-bener ya Nah ini Mode Balance charger Misalkan Om Dede Mau pergi nih Keluar kota Mobil dan Mainannya Enggak dibawa nih Oke Anggaplah Ini udah penuh ya Kita stop Sekarang Kita masuk ke Mode Ini buat perawatan ya Sekarang ya Jadi kalau misalkan Kalian adis pake Terus gak mau dipake Satu minggu Atau Lama gitu Nah ini wajib banget Kalian ngelakuin ini Masuk ke Lipo Storage Terus kita tekan Set ampernya Jadi satu amper Amat storage ini Cukup lama om Di storagenya masih Keditek 7,4 ya Masuk 7,70 Dia udah mengembalikan ke sel Dikit lagi Balik lagi ke sel awalnya Ini untuk sel awalnya Si Lipo HP Nah 7,6 kan ya Sel-sel awalnya Aslinya Nah maksudnya Storage adalah Mengembalikan voltase Si Lipo ini Balik lagi ke Lipo selnya standar Artinya dibalikin Misalkan Lipo HP Berarti harus balikin lagi Ke 7,6 7,6 Nah Kita cek disini Nah Yang tadi 4,15 kan Tadi dibalang Sekarang dia turun Yang tadi kan sebelah tinggi Sebelah pendek Nah sekarang malah sama Jadi dia cuma buat Nyamain arusnya aja Biar stabil Biar stabil dan Awet untuk disimpan Itu jadi buat Nyimpen baterai yang bener Kayak gitu Jadi kayak mode storage ya Bukan disimpen Bukan berarti abis di charge Penuhin Terus ditaruh Kayak gitu doang Lipo gak boleh disimpen dalam kondisi penuh Lipo gak boleh disimpen dalam kondisi full charge Untuk waktu yang lama Kalau satu hari masih oke lah ya Satu hari masih oke Masih oke Untuk satu minggu disimpen kondisi penuh Ya itu yang tadi pengakil jadi kembung gitu ya Jadi kembung Atau lama-lama selnya mati Selnya mati Jadi bener-bener Lipo tuh Gimana cara kita ngerawatnya ya Betul Itu jadi gak bisa Bisa dibilang Oh ini lebih awet Itu gak Mau merek apapun Semahal apapun Liponya Semua Kalau perawatan yang gak bener Kalau perawatan yang gak bener Pasti akan rusak Itu jadi jangan terpaku sama merek Yang ada di pabrikan Atau merek yang kita buat disini Cemong Energy gitu Yang penting perawatan Balik lagi ke perawatan kitanya Dan Charger Nah selain kalau IMAX B6 ini ada yang AC power juga kan Yang tinggal dicolok Yang gak perlu pakai adapter Cuman saya gak rekomendasi Kenapa tuh Karena ini Satu ya Posisi kita gak pernah tahu Kapasitas adaptornya Jadi dari si IMAX yang ini Bener-bener 5A Apa gak Kalau ini kan bener 5A Ini pakai adapter Punyanya Samsung Yang Strumnya pure Jadi asli 12V 5A Dan udah dites Juga bener ini Bener-bener 5A Pure Dan yang Terakhir Misalkan ada apa-apa Charger tetap selamat Yang kebakaran Tanya adapternya Oke Jadi adapter ini Setidaknya lebih murah Daripada charger ini Ya kalau misalkan Yang itu kebakaran Ya diganti saja Ganti semua Ganti semua Kalau ini masih selamat Harga juga lebih mahal ya Kalau gak salah Ya beda Kurang lebih 100 ribuan Lebih mahal yang AC power Oke Cuman saya lebih rekomendasi Yang ini Ini lebih akurat Walaupun KW Ya sekali lagi tuh Ini tuh KW Ini bukan Sky RC asli Ini udah kita bilang Sekali lagi KW Tapi kualitasnya Sama aja ya Mendekati asli Mendekati asli Bahkan sama 100% sama 100% sama Jadi jangan terlalu fanatik Sama produk Yang asli Ini pun Layak pakai Banget Dan bisa Bisa ya tadi Ngidupin baterai Yang sel-selnya Mulai lemah Ngecas baterai LiPo HV Juga kuat Ngecas baterai Biasa juga kuat Apalagi ya Udah segitu aja Udah pak Apalagi pak Apalagi yang mau disampaikan Ya mungkin kalau mau tanya Silahkan langsung ke Saya boleh Atau ke om dede juga boleh Pokoknya Cari aja nanti Saya tulis di kolom deskripsi Itu Facebooknya Kalau misalkan minta kontak Kayaknya DM aja di IG Jangan di share kontaknya Boleh boleh Ya karena takutnya ntar malah Spam banyak banget DM aja ke IG saya Kalau mau langsung tanya ke kontaknya Om Adit Jadi kalau mau pesen baterai pun Silahkan kalian tentuin dulu aja Mau pakai LiPo HV LiPo biasa Mau berapa sel Berapa MAH nya Jadi ditentuin dulu aja Kalau udah kayak gitu ya Baru tinggal dipesan Kalau harga Bisa bersaing lah ya Yang pasti saya Lebih murah dari harga yang ada di pasaran lah Kalau kualitas Yo gue usah diraguin lagi deh Dan yang jelas Baterai sama saya Pasti garansi 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 masuk air Aman dari air ya Asalkan Cara charger Dan cara perawatannya benar Ya Kalau Kalau ngikutin yang tadi kita lakuin Kayak gitu Ngecasnya Perawatannya Ya insya Allah lah awet Jangan digigit-gigit om Masih Gak awet om Di cemplung air juga gak masalah ya Gak masalah Gak masalah Jual putih aja yang hitam Nah ini om topik nih Om topik juga User-usernya dari cemong energi juga Baru mau pesen Cuman ya Pengennya pake yang lipo hp juga Om pake apa om Sekarang Sekarang tuh pake onbow Onbow 1425C Om topik ini ngerasa Powernya kurang ya Kurang Kurang jadinya ya Salah satu buat ningkatin power juga bisa dari baterai ya Bisa Dari baterai dengan naikin C nya Ya naikin C nya Mau pake berapa om Rencana om Berapa C Ini buat om topik saya bikin di 70C 70C WPL 70C Kalian cari deh yang WPL pake 70C kayaknya Biasanya 70C itu gede-gede Panjang-panjang Iya dimensi Cuman kebetulan saya dapet C nya Dapet size nya kecil Ya cocok buat WPL nya om topik Oh gitu Nah itu Agak susah juga ya Biasanya kan kalau WPL tuh Harusnya yang pantas tuh yang kotak-kotak gini Karena kalau iya Jadi biar-biar muat ke WPL 73 Itu lebih Kalau yang model-model nya Karena ngukur kapasitas tempat baterai nya disini kan 75 Ini kan kalau 75 Gak muat Jadi selalu 73 Makanya ini kenapa saya beli waktu itu Yang onbos 1400 Karena panjangnya ini 73 Iya biar masuk Biar masuk ke dalam ya om Iya Pas banget Karena WPL tuh tempat Itu penting banget Karena mepet-mepet banget Beda sama kayak kit saya kan Kit saya disini udah ada holder ya Itu dan Ini berarti berapa ya Ada 350 gram Ada pak Ada ya Nah jadi kalau Kalau dikit saya kan udah Kayak gini masukin di holdernya Memang udah ada holdernya Dan gak ada masalah gitu Mau pake baterai Gede Beda kalau sama WPL kan harus Ukuran juga Menyesuaikan Berapa gitu Makanya kalau di omadit disini Ngerakit Kita bisa pake sel-sel yang bentuknya kayak gini Tapi isinya Bisa 4000 ya Bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya